Hai udah atur enak bisa lo kak jadi matiin dulu sama dia enak aja selanjutnya woi 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 si draw kalau aku bilang RHZ sebagai 4KDT boleh si draw boleh boleh aja di kombinasi 4 ini bukan maksudnya 4 tablet 4KDT maksudnya 4 obat di satu kombinasi aku salah 4KDT sama dengan ada 4 obat di satu kombinasi di satu tablet kombinasi jadi satu tablet isinya ada 4 obat ada 4 obat kalau aku bilang 2KDT di satu tablet ada 2 obat jadi woi di satu tablet ada? di satu tablet ada? 2 obat artinya ada 2 obat di satu tablet kombinasi ini kalau ini ini kalau ini bagaimana cara ngasihnya? cara ngasihnya per kilogram berat badan cara ngasihnya oke wah ini kira-kira ini nih kira-kira 38 51 iya enggak Oh enggak sudah oke 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 semua hai 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 kalau berat badan orang 38 kg 55 kg berat-berat berat-beratnya 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 38 ke atas dong sekarang seandainya di 38 katas kok kasih tiga tablet ah ya kok kasih tiga tablet kalau seandainya 55 kg katas kok kasih empat tablet dan kalau 71 kg katas kok kasih lima tablet 38 ke bawah kok kasih dua tablet jadi kalau ada orang berat badannya 60 kg apa deh orang berat badan 60 kg kasus baru apa terapinya misal berat badan ini kasus baru berat badan 60 kg dia kasus baru nanti kamu ada beberapa Hai agresinya 4kd. 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 4kd dalam 1 tablet. Tablet 4kd selama 2 bulan. Selama 2 bulan. Ditambah 4 tablet 2kd selama 4 bulan. ngerti gak? ngerti gak? ngerti aku gak tau pakai bahasa apa ini? 2 2 2 2 2 2 ha? ngerti kan sama sini? nah udah biasa yang sekarang sudah sering keluar dibentuknya kayak gini A4 tablet 4KDT 4 tablet inget ya sekali lagi ini ini bukan 4 tablet 4KDT itu bukan 4 tablet tapi ada 4 obat di satu kombinasi ini bukan 2 tablet jangan nanti disini dibuat 2 ini 4 aku salah kebalik karena aku bilang amat sangat gampang aku kecoakan disini kata kuncinya kalau tau ini selesai semua sindrol ya ha? ya apa sindrol? 4 tablet 4KDT yang ini dulu gimana? bintangnya ini baru sekali bintang baru sekali bintang 2 tablet baru sekali 3 38 3 tablet di atas 55 4 tablet 5 5 tablet 55 kg berapa tablet? apa? 55 kg berapa tablet? sama kayak gini Adul 4 tablet 4KDT 38 kg berapa tablet? 38 kg 3 kg 4 kg 4 kg 3 kg tambah 2 tablet 3 4 tablet 3 3 3 tablet 2 kg salahin drop oke nah kemarin secara definisi aku bilang tuberculosis ada infeksi tuberculosis kalau di paru namanya tibi paru tapi biasanya kalau dia keluar dari paru itu tibinya tibi yang parah kalau tibi keluar dari paru itu tibinya tibi yang parah tibi apa yang keluar dari paru bro? banyak semua skomuloderma skomuloderma tibi kulit tibi kutis tibi kelenjar tibi kelenjar tibi kelenjar tibi kelamin tibi kelamin kalau seandainya ada tibi tibi ekstra paru tibi ekstra paru tibi ekstra paru artinya tibi di luar paru kalau seandainya ada tibi ekstra paru ini kan tibi yang berat kalau ada tibi ekstra paru atau tibi berat tibi miliar yang berat miliar kan? kakak enak jadi ingat lagi aku bercak di pusat atau menyeluruh di pusat atau snowstorm baru setelah lagi apa? iya seperti awan sama 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 kau ketulanya apa ya? ya tibi kelenjar jangan kau dengar-tengar samping yang kanin aku bilang kakak enak kak enak kak enak kak enak seandainya ada tibi ekstra paru atau tibi kelenjar tibi miliar maka tata laksananya kemarin udah aku bilang salah kalau kau hanya pilih OAT sindrom kan kemarin udah aku bilang kalau kau pilih OAT maka OAT saja maka salah jawabannya maka kau harus kasih obat antituberkulosis ditambah kortikosteroid 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 ya biasa yang dipakai pilihannya adalah prednisone prednisone 1-2 mg per kilogram berat badan per hari Androm yang penting kau tahu tambah kortikosteroid aja ha? yuk oke kalau kita lanjut lagi si NOR dan kembali jong eh kayak berada 2 seperti yang rupanya oke кую atau apa ambilspurkan 2 RHZE tambah S 2 RHZE tambah S 2 RHZE Baru ditambah RHZE baru ditambah 5R3H3E3 Yang kategoran 1? 4 RHZE ditambah 2 RHZE ditambah 4 RH Yang 2 bulan itu merupakan fase inisial Atau fase inisiatif Atau fase pertama 4 bulan setelah ini fase lanjutan Rom Obat asli untuk TB itu cuma 2 Obat asli untuk TB itu sebetulnya cuma 2 Rifampicin sama isoniazid R sama H Obat asli TB itu sebetulnya cuma 2 R sama H Makanya di fase lanjutan kita cuma pakai R sama H Karena itu obat sebetul-betulnya untuk TB Kan Rom? Nah sekarang ada istilah Istilah lain tro Oke Kalau seandainya orang Baru di Dianosat TBK baru Kok tetap alasan apa ke? Inilah 2 RHZE 5RH Kalau seandainya Di bulan sampai bulan kelima Masih BTR masih positif? Nah gagal deh tuh Kita kasih yang kategori 2 Kategori 2 Kategori 2 juga gagal BTR atau positif? Yang MDR itu Yang apa? PGR Kronis Kronis Apa yang harus sekolah buat kalau kasih kronis, Drom? Kita uji tuburgulin Uji tuburgulin? Uji tuburgulin? Uji tuburgulin? Uji tuburgulin? Tumurgulin 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 Uji resisten Uji resisten di up Yang kedua? Tumurgulin baru klinik kedua Kasih yang kedua Ini Drom Ada istilah-istilah Resisten Ada istilah-istilah resisten Resisten tau apa? Udah mempan ya Gak panah Gak panah Geli-geli basah ya Kalau ada orang Udah aku kasih tau 10 kali juga Masih gak ngerti juga Itu namanya resisten Gak ada gunanya suara Kalau kau masih lah 2-3 kali 4 kali lah Mesti 3 kali dulu Holdernya Drom Gimana? Guli-guli basah Yang penting Kalau tersimpan Ada orang langsung Di deletnya Resykel bintung Tanya lagi Yang pertama Ada istilahnya Monoresisten Jangan aku mulai dari sini Jangan aku mulai dari sini Nomor 3 aja dulu Ada istilahnya FDR Multidrack resisten Multidrack resisten Syarat multidrack resisten Sindrom Obat asli tibia apa RH Syarat multidrack resisten Adalah Kalau seandainya Ada orang Gak mempan Pake reformicin Dan gak mempan Pake isoniazid Dua ini aja Sindrom Atau ditanggung Obat yang lain Terserah bebas Kalau minimal Dua obat ini saja Udah resisten Itu namanya multidrack resisten Hah Kalau seandainya Dua obat ini Gak mempan Disebut dengan multidrack resisten Ada disebut Monoresisten Monoresisten itu artinya Resistensi terhadap Satu saja Obat aneh Bersilis Ada disebut Sebagai poliresisten Banyak semua ya Poliresisten atau PR Poliresisten artinya Lebih dari satu Lebih dari satu obat Lebih dari satu Lebih dari satu Maksudnya Dua Tiga Empat Lima OAT Selain kombinasi Refampicin sama isoniazid Jadi kalau aku bilang Orang dicek Sudah di kultur Dia Refampicin Refampicin Resisten Isoniazid Resisten Viracinamid Resisten Ethanbutol Resisten MDR atau poliresisten 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 MDR MDR Kalau aku bilang Dia resistensi terhadap isoniazid Etambutol sama streptomisin Ini poliresisten Nggak boleh ada kombinasi dua ini Kalau udah ada dua ini Berubah namanya Terus ada istirahat keempat Namanya XDR Extensive drug resistance Lebih satu tingkat lagi di atas MDR Extensive drug resistance Extensive drug resistance Ini adalah Resistensi terhadap MDR Artinya Refampicin sama isoniazid Ditambah Ditambah Golongan quinolone Golongan quinolone itu Yang ujungnya Saksim Saksim Ditambah Obat suntik ini yang kedua Intinya Kalau udah ada obat suntik di dalam ini Obat suntik di dalam itu Itu XDR Itu aja Dan yang paling tinggi Nomor lima Namanya TDR TDR itu artinya Total drug resistance Artinya tak ada obat satupun Yang memukul sama dia Cuma ada satu Namanya Doa misin Doa misin Doa misin Satu-satu obat yang ngumpang sama orang yang total drug resistance Kemarin di 2016 Katanya ada obat yang ngumpang untuk TDR Di Makassar Katanya ini baru Apa namanya Pabdi baru PDPI baru Buat seminar katanya Ada Tahan ada tangga Tidak ada Boa misin Tunggu Bagaimana Tidak ada Tapi yang paling sering keluar ini MDR Bagaimana misin Soniazin Soniazin Nah Tunggu Oh iya Belum 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 Biasanya kalau orang sudah pakai linik kedua Obat-obat yang digunakan untuk MDR MDR itu obat-obat Lini kedua yang sudah dipakai Bukan R, H, Z, E, S Lagi Gagal Kategorinya sudah gagal Dua sudah gagal Artinya Lima-limanya sudah gagal Dipakai obat linik kedua Untuk MDR ini Yang namanya aneh-aneh Ethionamid Sikrosparin Amikasin Karmicin Lenggoboxasin Para amnusasi Tidak penting Kalau orang Kalau sudah terjadi MDR sindrom Dikasih obat lidik kedua Ada efek samping yang paling bahaya Siapa tahu keluarga Orang didiagnosa MDR TB Minum obat lidik kedua TB Habis itu dia langsung halusinasi Apa ditanya Apa efek samping